Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Galip Pratama, CEO dari BWA dan saya juga sebagai website developer juga disini saya akan bawain materi tentang stay productive and creative during a pandemic di ID Clotos Talk volume 6 nah sebelumnya teman-teman saya coba introduction ulang lagi aja buat teman-teman yang baru join disini saya posisinya adalah CEO dari BWA atau Bullit Angga yang teman-teman sudah tahu dan saya juga disini sebagai owner dari Belajar Coding nah disini juga buat teman-teman mungkin pengen tahu background saya seperti apa saya sudah pernah bekerja di beberapa tempat ini jadi mungkin beberapa teman yang pernah dengar company yang ada disini ya boleh ini ya hands up aja oh saya pernah tahu mas Galip dari ini ternyata gitu oke nah sebenarnya saya disclaimer dulu buat teman-teman karena disini 50% sharing dan 50% curhat yang dimana sebenarnya ini kita sharing aja ngobrol-ngobrol sharing tentang pengalamannya jadi disini nggak kayak kuliah lah ya jadi tenang aja ini materinya nggak akan terlalu berat oke sekarang kita udah di tahun 2021 dan sekarang kondisinya masih sama seperti 2020 pas awal-awal disini kita masih pakai masker disini kita masih melakukan social distancing dan beberapa di daerah juga ada beberapa yang sudah sekolah yang memang disini ya mau nggak mau kita harus pakai masker lah dan kita juga harus jaga jarak ya kondisinya yang memang dimana semua orang ini ya kita mengalami hal-hal yang sama mengalami hal yang dimana kita sendiri ya berharap sini semuanya cepat selesai pandeminya cepat selesai juga dan sebagai impact dari kondisi yang kita ada sekarang ini bisa dibilang kita jadi semuanya harus online semua gitu mulai dari belajar, meeting, ataupun yang lainnya kalaupun misalnya ada yang apa ya misalnya dia harus belajar dari rumah dan nggak punya laptop atau gimana ini memang kita ya mungkin harus dibatasi gitu dari orang-orangnya jadi ini cuma di belajarnya cuma beberapa orang doang dan guru biasanya datang ke ininya langsung gitu intinya ya dengan kondisi kini kita harus benar-benar adaptasi dengan kebiasaan kita yang sebelumnya sudah kita lakuin di sebelum masa pandemi ya nah ya jadi set efek dari pandemi kita sendiri selain dari itu pandemi corona ini membuat angka pengangguran itu tembus lebih dari 10 juta ya ini berita tanggal September 2020 nah ini bisa lebih naik lagi sekarang di kondisi Januari 2021 ya itu wajar-wajar aja dan memang ini kondisi yang memang kita harus coba apa ya kita harus tetap pertahan di hal-hal seperti ini dan ini juga dampak pandemi ini banyak juga buruh-buruh yang dirumahkan dan kena PHK dan mungkin saya sharing aja saya juga salah satu yang mungkin terdampak juga dari pandemi karena ya istilahnya ya mungkin ada beberapa perusahaan mungkin yang saya juga sempat kena juga dari set efek ini dan istilahnya kalau kita bisa lihat berita-berita ya memang ya ini pandemi itu nggak main-main lah ya yang membuat ekonomi kita pun jadi melemah nah untuk survive di era ini kita harus bisa kreatif nah kreatif ini maksudnya seperti apa kreatif itu masing-masing dari teman-temannya jadi kalian bisa berkreativitas sesuai dengan skill kalian jadi bikin apa ya istilahnya ya membangun kreativitas itu bisa dibilang tricky sih karena sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana ya dan yang dimana ya kita nggak bisa ikut seminar di luar nggak bisa ikut acara atau komunitas jadi memang kalau bikin pandemi ini bikin saya nggak bisa kemana-mana bener tapi justru dengan kita nggak bisa kemana-mana harusnya kita bisa lebih berkreatifitasnya lebih jadi nggak dengan kalau misalnya kalian biasanya kreatifitasnya di luar ke cafe atau gimana atau mungkin ngumpul sama teman-teman dapat ide dari sana ya sekarang kita mau nggak mau kita harus bisa berkreatifitas dari rumah dan seharusnya ya berkreatifitas di rumah itu bisa lebih oke ya jadi kita mungkin punya banyak waktu lebih karena kita di rumah doang nah mungkin teman-teman ada yang nanya nih gimana nih cara berkreatifitas kalaupun kita harus di rumah nggak kemana-mana pertama mungkin buat teman-teman kita harus belajar dulu apa yang kamu ingin pelajari learn what you want to learn jadi sebelum kalian melakukan sesuatu kalian harus belajar dulu ya teman-teman ya jadi mungkin disini juga ada beberapa kalian juga yang di kampus atau masih kuliah yang sekarang juga online gitu nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin ada dari mahasiswa-mahasiswa emang ilmu di kampus itu nggak cukup mungkin saya bilang iya nggak cukup gitu memang kalau misalnya kalian tanya oh udah 8 semester SKS kayak gitu-gitu banyak emang masih nggak cukup? nggak cukup kita harus tetap ngulik-ngulik gitu istilahnya kita harus cari ilmu-ilmu lagi di luar kuliah nah mungkin kalian mikir gimana caranya saya sebagai orang mungkin kuliah pengen nambah ilmu lagi gitu nih mungkin saya kasih contoh aja sebagai developer ya mungkin ada beberapa teman-teman disini yang bukan developer tapi disini saya coba kasih standpoint sebagai developer aja ya teman-teman nah mungkin untuk developer biasanya itu dibagi menjadi dua pekerjaan yang pertama itu ada dua ada front-end yang kedua itu ada back-end nah biasanya ini cabangnya ada lagi tapi biasanya untuk bagian front-end sendiri ini ada UI, UX, Design, Slicing sampai integrasi ya nah ini mungkin teknologinya bisa menggunakan JavaScript atau hanya HTML, CSS saja gitu itu jadi kembali dari fokus dari teman-teman juga ya dan ada juga back-end yang dimana di back-end ini kita bisa pelajari beberapa bahasa-bahasa back-end seperti PHP, terus Python setelah itu banyak ya jadi bahasa golang juga bisa masuk ke bahasa back-end dan biasanya di back-end ini yang kita kerjakan itu adalah biasanya CMS atau membuat API menganalisis database dan juga menjadi DevOps yang biasanya itu mengurusi server ya yang mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah punya server atau hosting atau domain belinya di edit close-up ya ya itu jadi salah satunya mungkin sebelum kalian beli hosting domain gitu kalian pelajarin dulu ilmu dari DevOps-nya nah buat teman-teman yang bertanya gimana sih cara belajar dari developer ini macam-macam ya teman-teman mungkin ini saya sharing satu resource atau sumber yang dimana teman-teman bisa ikutin dari si roadmap-roadmap-nya jadi buat teman-teman mungkin yang ikut ini dan belum pernah jadi developer mungkin bisa ikutin ini untuk apa sih namanya ya alur-alurnya jadi disini kalian bisa akses roadmap.sh dan disini kalian bisa cek dari si ininya ya alur-alurnya tapi biasanya akan kalian pelajarin itu bertahap ya mungkin awal-awalnya kalian belajar dulu kalau misalnya front-end kalian belajar HTML lalu CSS lalu banyak ya kalau backend mungkin kalian akan diajarin dulu bagaimana cara bahasa-bahasa seperti PHP dan yang lain-lain ya nah disini saya gak akan terlalu jelasin detail karena mungkin ini kalian bisa cari sendiri tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah menjadi developer atau memang benar-benar nol kalian bisa coba referensikan disini ya karena ini lengkap banget sih dan sampai sekarang juga masih update nah tulisannya mungkin 2020 karena ya ini saya screenshotnya tahun 2020 nah ini mungkin 2021 juga harusnya gak berbeda jauh ya cuma mungkin bahasanya dan teknologinya yang berbeda oke nah tadi kan udah belajar nih ya tadi poin utamanya kita udah belajar kita udah tahu sampai mana kita belajar nah poin kedua adalah kita bikin sesuatu dari hal tersebut jadi abis kita belajar yaudah kita make something from it gitu nah buat teman-teman mungkin untuk developer biasanya itu bisa melakukan open source project jadi mungkin disini saya kasih beberapa insight buat teman-teman yang mau memulai bikin source code project nah disini nih ada salah satu rekanan saya namanya Metroid ini bisa dicek di GitHub jadi rekanan saya ini bisa dibilang dia bikin satu API yang dimana dia menggabungkan data dari semua sumber data COVID jadi kan COVID itu kan dibagi ke berbagai negara kan jadi banyak ya istilahnya nah dia itu menggabungin semua datanya dan data tersebut dikompilasi menjadi satu data yang bisa dipakai oleh semua orang gitu jadi misalnya kalian sebagai developer pengen menampilkan data-data COVID nah ini juga dia bikin source projectnya dan ini juga API-nya tersedia secara gratis nah ini sebelah kanan ini salah satu implementasi dari tampilan COVID-nya jadi ini kelihatan angkanya udah 965 terus ininya kematiannya berapa ya mungkin kita bisa lihat ya kasus konfirmasinya udah juta kalau sekarang gitu ya mudah-mudahan ini semua bisa selesai juga kita selesai dari pandemi semoga ya semuanya sehat-sehat ya lalu yang kedua kita bisa membuat something that's help fight pandemic jadi kita bisa membuat sesuatu yang membantu pandemi ini setelah selesai nah mungkin disini saya kasih studi kasus juga buat teman-teman ini ada salah satu perusahaan ini yang di Bandung dia bikin semacam alat absensi tapi disini udah terintegrasi dengan pengecekan suhu juga jadi saat saya masuk ke kantor misalnya nih ya disini sudah ada kamera dan ada sensor suhu juga jadi pas nanti masuk ini gak harus lagi scan-scan pakai orang lagi tapi udah sekalian absen udah juga sekalian ngecek suhu juga dan ini juga masuk data-datanya di dashboardnya nah buat teman-teman juga mungkin pernah ngecek HPnya nah setiap HP ini sekarang juga sudah ada ini ya salah satu solusi teknologi yang bisa membantu ini satunya ini exposure notification jadi misalnya nih teman-teman di daerah yang covid ratenya tinggi daerah-daerah yang mungkin zona merah nah biasanya kalau kalian mungkin di daerah-daerah tertentu ya kalau di Indonesia kayaknya belum ada misalnya kalian di Singapura kalian misalnya dimasuk ke daerah yang zona merah maka ini nantinya akan dapat notifikasi oh kalian hati-hati ini di daerah sini jangan sampai apa sih ikutin patuhi protokol kesehatannya nah mungkin salah satunya itu dan ini nggak terbatas ini doang kalian bisa cari lagi yang lainnya untuk membangun sesuatu intinya kalian coba ulik-ulik aja mungkin kalian coba tanya-tanya ke teman sekitar kalian untuk membangun sesuatu ini lalu ketiga kalian bisa juga share knowledge jadi maksudnya share knowledge itu apa jadi teman-teman bisa juga sharing-sharing ilmu sharing-sharing tutorial, video nah ini contohnya nih beberapa teman-teman saya ada beberapa mentor juga nah ini kayak ada Mas Sandika dia aktif banget sekarang di masa pandemi justru kita-kita sebagai mahasiswa dan teman-teman developer yang mau belajar kita kebantu banget sama teman-teman yang sharing di Youtube kayak Mas Sandika juga ini sering banget Mas Angga juga dulu sering juga bikin video nah saya juga dulu sih seringnya sih cuman maksudnya dengan kondisi seperti ini justru teman-teman punya kesempatan untuk nge-sharing ilmu kalian tanpa harus kalian datang ke tempat tertentu jadi kalian tinggal bikin aja bangun channel Youtube lalu kalian utarakan ilmu kalian dalam bentuk video kalian juga bisa juga mungkin kalau misalnya gak malu gitu depan kamera nah kalian juga bisa juga sharing di podcast dan masa-masa kayak gini juga udah banyak banget yang bikin podcast nah mungkin kalian bisa bikin podcast tentang teknologi atau tentang desain nah itu bisa salah satu yang bisa kalian contoh juga ya untuk bikin sesuatu dari yang udah kalian pelajari dan kalian bisa sharing ilmunya dan kalian juga bisa sharing di Youtube Instagram ini di dua platform ini yang sekarang lagi rame banget dan yang tengah ini juga kalian mungkin udah sering tahu yang biasa dipakai joget-joget ya bener ini namanya TikTok nah TikTok ini jangan dipakai joget mulu ya teman-teman karena sekarang udah banyak ya konten-konten TikTok yang lebih berfaedah gitu ya dan dari BWA juga kita udah sering posting juga di TikTok jadi ya mungkin kurang-kurangin lah follow yang joget-joget bisa di follow yang ilmunya lah tapi intinya kalian mungkin bisa mulai juga untuk bikin konten karena tool sekarang itu udah banyak platform juga udah banyak tinggal kemauan dari kalian aja gitu mau bikin atau enggak nah buat teman-teman juga mungkin nanya ngapain sih gue share-share ilmu ngapain juga kan gue udah belajar ngapain siapa-siapa gue harus share ilmu ke orang lain gitu nah justru disini kita bisa membesemark skill kalian jadi misalnya nih kalian udah punya ilmu kalian udah punya pengalaman tapi kalian gak tau nih kalian itu udah sampai level mana nah salah satunya itu kalian bisa membesemark skill kalian dengan kalian bikin video tutorial kenapa dengan bikin video tutorial jadi bisa dibilang apa ya kalau misalnya kalian bikin video tutorial kalian tahu misalnya kalian udah ngulik sesuatu udah ngoding udah membuat sesuatu tapi pas kalian coba apa istilahnya bandingkan dengan orang lain oh ternyata oh misalnya ilmu saya masih sampai segini nih nah setidaknya kita bisa tahu dengan kita bikin video itu kalau pas kita lihat orang lain oh ternyata ilmu saya udah lebih di atas atau misalnya lebih di bawah jadi itu bisa salah satu menjadi benchmark skill kalian juga dan ini juga dan kita bikin video biasanya atau bikin konten lah atau sesuatu yang kita catat mungkin bisa blog atau yang lainnya ini bisa jadi cara cepat untuk belajar sesuatu nah kenapa cara cepat jadi dengan kalian bikin konten dengan kalian mencatat atau membuat tulisan sesuatu maka secara gak langsung nantinya juga kalian ilmunya akan nempel di otak kalian karena kalian udah bikin videonya lalu kalian pelajari intinya kalian pelajari lalu kalian bikin videonya secara gak langsung di otak kalian akan bisa oh ternyata bikin kayak gini gini toh gak ribet toh kayak gitu ya jadi ini mungkin salah satunya cara cepat untuk belajar sesuatu dan ini yang paling penting sih dari yang tadi sudah saya sebutin yaitu dokumentasi saya belajar kita karena kalaupun kita pun belajar banyak kan kayak misalnya kita belajar Laravel belajar ngoding belajar desain itu kan banyak banget ya ilmunya dimana pasti suatu saat kita akan lupa dengan ilmu itu nah dengan kita dokumentasi hasil belajar kita nanti pas kita lupa yaudah kita tonton video sendiri aja atau baca artikel kita sendiri kadang-kadang saya juga suka kayak gitu misalnya nih saya pas lagi ngoding ngoding tentang integrasi mitrans kan itu kan baru ya ilmunya mungkin buat beberapa tahun yang lalu terus saya lupa nih tahun sekarang misalnya saya ingin bikin lagi tapi saya lupa cara ngodingnya tapi saya ingat dulu saya pernah bikin tutorial pernah nyatet dari hasil belajar yaudah saya tinggal ikutin aja hasil belajar itu dan yaudah kita jadi ingat lagi gitu dan ini juga yang paling penting adalah kita bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang membutuhkan karena kalian pun juga cari tutorial cari ilmu dari orang kan nah kalau bisa nanti kalau kalian belajarin dan kalian paham kalian juga bagi-bagi buat orang lain juga jadi nantinya pahalanya akan turun lagi ke teman-teman yang lainnya mungkin nanti pas kalian udah ngajar teman tersebut jadi terinspirasi juga mau bikin konten nih nanti juga kan secara nggak langsung juga pahalanya akan ngikut ke kalian karena itu guru itu salah satu pekerjaan yang mulia ya mungkin kalian bukan jadi guru di sekolah tapi mungkin kalian bisa jadi guru di sekitar lingkungan kalian nah ini mungkin poin keempat itu adalah poin yang paling teman-teman senangi yaitu mulai mencari duit ya tidak dipungkiri kita sebagai manusia suka yang warna merah-merah yang biru juga nggak apa-apa tapi intinya kita bisa memulai setelah kita melakukan 3 poin yang sebelumnya kita juga bisa memulai untuk mencari uang gimana caranya cari uang nah teman-teman ini paling seneng kayaknya nih gimana cari-cari duit jadi apakah kita harus membuat sesuatu atau bagaimana nah itu tergantung dari teman-teman tadi kan saya udah sempat kasih ide juga di poin-poin sebelumnya dan disini bisa jadi kalian kerjain proyekan misalnya teman kalian ada yang mau bikin usaha atau bisnis yang mau bikinin website toko online yaudah kalian bantu tapi dikasih payaran lah mungkin nggak gede dulu tapi bisa gitu untuk cari uang dari situ mungkin kerjain proyekan atau misalnya kalian ikut proyek dari platform-platform online misalnya kan dia suka ada lah jadi ada beberapa perusahaan yang memang nyari developer untuk bikin web dan kita juga mungkin bisa jual source code kalau misalnya kita merasa oh kita udah bikin aplikasi nih codingnya terus kalian merasa oke coding ini kayaknya berharga dan saya harus saya jual nah itu boleh-boleh aja gitu buat teman-teman misalnya kalian udah pernah bikin sistem informasi apa dan kalian mau jualin ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi butuh referensi gitu nah itu boleh juga nah mungkin ini juga mungkin bisa bikin tutorial atau bikin desain website orang bikin produk sendiri atau bikin konten berbayar itu kembali lagi ke keinginan teman-teman tapi ini mungkin salah satu contoh yang bisa kalian ikutin nah dan kalau misalnya pun kalian gak mau proyekan atau punya bisnis kalian juga bisa mulai untuk cari kerja juga buat teman-teman nih nah mungkin sekarang kalau kalian pikir-pikir kan tadi banyak kan PHK terus banyak yang kehilangan pekerjaannya ya teman-teman tapi justru dengan sekarang kondisi sekarang orang-orang IT khususnya kayak developer itu lagi banyak banget dicari oleh ini ya oleh perusahaan ataupun yang lainnya gitu jadi justru dengan posisi sekarang kalian itu yang mungkin yang kerja sebagai developer atau kreatif worker ini menjadi momen-momen yang paling bagus untuk kalian cari kerja karena semua yang kita lakukan ini semuanya udah pakai teknologi webinar yang sekarang kita lakuin pakai teknologi kan terus kita kerja juga pakai teknologi terus pesan makanan juga udah pakai teknologi pokoknya semuanya udah pakai teknologi dan semua teknologi ini dibikin oleh satu orang yaitu developer dan desainer ya tentunya ya mas jadi intinya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini yang akan laku banget dan kelihatannya dari in this space job of 2020 ini yang paling atas itu adalah social tech dan full stack developer dengan mungkin kalau di luar negeri gajinya gede banget ya mungkin disini gak terlalu gede tapi setidaknya kita tahu bahwa disini ada kesempatan lebih dibandingkan pekerjaan yang lain nah ini mungkin saya sharing aja kalau dari saya sendiri bagaimana saya membangun bisnis saya sendiri ya teman-teman nah disini mungkin teman-teman tahu ya saya sekarang kerja di mana dan saya sekarang aktifnya apa yaitu bener bikin tutorial jadi saya coba mencari rezeki di dunia tutorial yaitu buat ngajarin teman-teman yang ingin belajar coding dan desain ya teman-teman oke nah ini mungkin saya sharing ini sekarang di 2013 sampai 2018 sebelum pandemi menyerang ya nah disini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah di kelas saya dulu banget saya dulu pernah jualan tutorial android pernah jualan tutorial web juga dan dulu bentuknya itu masih DVD ya masih bentuk kaset gini ya jadi karena belum jaman google drive belum jaman apa ya pokoknya beli kuota tuh masih mahal beli yang namanya internet itu masih susah ya apalagi di pedalaman mungkin buat teman-teman yang di kota kayak di Bandung atau Jakarta gak ngerasain tapi ada beberapa teman-teman yang daerahnya jauh banget seperti di Jayapura ataupun mungkin di Sulawesi yang ujung gitu nah itu mungkin kesulitan dari koneksi internet nah dulu tuh saya sering banget ngedengerin teman-teman oh saya pengen belajar ini tapi sulit nih gak ada aksesnya jadi dulu saya pernah berbisnis menggunakan DVD tutorial nah ini juga toko saya yang dulu ini ada di toko media cuman saya udah stop jualan karena saya udah fokus di platform online ya teman-teman jadinya sekarang udah benar-benar fokus di BWA dan saya juga punya branding sendiri belajar coding oke nah ini mungkin untuk yang sekarang ya 2019 pas sebelum pandemi dan sampai sekarang yang sudah 2 tahun jadi pandemi ya nah sekarang buat teman-teman saya udah di fokus disini di BWA dan saya juga beberapa tutorial juga yang saya jual di BWA ini disini kalau gak salah ada 7 tutorial ya disana jadi macam-macam ada web ada desain ada juga yang mobile nah ini ya contohnya saya juga buat teman-teman mungkin ada yang udah salah satu ikut yang ada disini ya jadi saya pernah ngajarin juga Laravel Bootstrap terus juga saya ngajarin VJS juga ada lalu saya pernah ngajarin juga NUVJS nah sekarang itu jadi fokus saya sekarang itu adalah bikin tutorial nah mungkin buat teman-teman juga yang punya ilmu dan pengen berilmu ini mungkin bisa memulai juga mungkin bisa dengan bikin kelas gratis dulu lalu kalian bisa jual tutorial kalau misalnya kalian merasa oke saya punya ilmu yang cukup untuk menjadi mentor nah itu boleh juga gitu kalian bisa ikutin cara saya mencari rezeki nah ini juga ini contoh-contoh proyeknya sendiri yang saya buat nah seperti ini oke yang intinya sih dari pengalaman yang saya sudah alami sebelumnya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi intinya usaha keras itu gak akan mengkhianati nah mungkin kalian tahu ini kata-katanya dari mana ini jelas ya intinya tapi tetap teman-teman semua yang kalian lakukan apalagi usaha mungkin kalian mikir kok mas Gali udah sukses duluan kok mas Angga udah sukses duluan kok mas Sandika udah sukses duluan nah itu tiap orang itu beda-beda suksesnya itu kembali lagi karena rezeki itu kan diaturnya sama Allah dan nantinya juga yang pasti Allah itu akan melihat dari usaha keras kalian dulu kalau misalnya kalian males-malesan kalaupun istilahnya apa ya Allah itu udah mau ngasih rezeki buat kalian tapi kalian usahanya gak keras jadi Allah itu mikir lagi gitu ah udah lah gak usah lah nanti aja dikasih tapi kalau misalnya kalian usaha keras nanti pun akan dibantu gitu jadi istilahnya kita udah usaha dulu sekeras mungkin nah oke kan itu nanti akan kembali lagi kan istilahnya usaha kalian nanti mungkin akan dibantu sama Allah oh ini karena dia udah usaha keras kita akan bantu nih jadinya gitu tapi kunci utama itu adalah usaha keras ya dan itu tuh hasil itu gak akan mengkhianati dari usaha yang kita lakukan dan mungkin sekarang mungkin gak usah nunggu kapan ya harus saya mulai ya dan saya bilang kalian harus bikin dari sekarang ya jadi start your own business or the work that you love dan kalian lakukan apa kalian kalian sukai nah mungkin buat awal-awal ya mungkin teman-teman yang belum dapat pekerjaan atau masih galau lah ya di masa-masa kalian saya udah lulus terus saya harus ngapain saya butuh duit tapi pekerjaan yang saya cari saya gak suka nah itu mungkin awal-awal gak apa-apa tapi kalian pelan-pelan untuk coba bikin bisnis atau kalian kerjakan sesuatu yang kalian sukai ya jadi teman-teman ya istilahnya saya gak bisa nyuruh kalian untuk jadi developer atau misalnya jadi mentor atau apa itu kembali ke kalian diri kalian sendiri ya teman-teman nah mungkin ini saya coba sharing tips dan trik untuk kalian kalau untuk yang misalnya masih bingung juga harus ngapain nah pertama kalian harus jangan jadikan uang ini sebagai tujuan utama jadi mungkin kebalik ya dari yang tadi saya suruh kalian harus cari duit tapi jangan jadikan uang sebagai tujuan utama kenapa sih jangan jadikan uang sebagai tujuan utama karena kalau kita fokus dulu di duit kita gak bisa mikir jernih apa yang mau kita lakuin yang penting kita harus tahu dulu apa yang mau kita lakuin dan kita harus cintai juga tentunya dan kita harus tahu nih dari yang kita bikin itu gimana cara yang ngasilin duitnya tapi jangan fokus di duitnya fokus di yang kalian ingin lakukan dulu karena nanti uang itu akan ngikutin dari kalian istilahnya dari perjalanan kalian nanti tiba ada aja gitu rezeki kita juga bisa langsung ikutin komunitas sesuai dengan kalian-kalian di kondisi pandemi seperti ini ya mungkin komunitasnya kalian gak bisa ikutin secara offline ataupun mungkin kalau bisa juga terbatas ya karena jaga jarak juga mungkin kalian bisa mulai aja ikut komunitasnya kayak di facebook di telegram atau di komunitas-komunitas lain-lainnya ya yang dimana kalian bisa ikutin tanpa harus ini ya istilahnya untuk join komunitas kan biasanya gratis juga dan di telegram juga saya sering lihat banyak itu jadi kayak komunitas Laravel javascript itu banyak banget kalian bisa ikutin komunitas tersebut dan kalian juga bisa belajar dari berbagai sumber misalnya contohnya kayak video buku kelas mau yang gratis atau mau yang premium terus start of flow dokumentasi atau mungkin misalnya kalian pengen pulih sendiri itu boleh aja jadi saya gak akan nyuruh kalian untuk beli kelas premium doang enggak itu kan kembali lagi ke teman-teman kalian juga untuk belajar kan gak harus dari satu sumber kalian harus cari sumber yang banyak untuk bisa dapat ilmu karena kalau misalnya kalian cuma baca buku doang tapi gak cari referensi lain kayaknya kurang baik gitu istilahnya mungkin kalian bisa cari juga dengan cari-cari konten yang lain nah kita juga harus bisa cari mentor untuk belajar jadi developer mungkin buat teman-teman kreatif yang lainnya kenapa harus cari mentor karena dengan cari mentor ini bisa dibilang adalah kita bisa mencontoh mentor tersebut jadi misalnya kalian pengen jadi developer keren nih kayak mas Petra Barus yang sekarang udah kerja di AWS nah mungkin kalian bisa ikutin dia gimana cara kerjanya terus dia pekerjaannya seperti apa dan mentor itu bukan berarti kalian harus kenal dekat kalian pun bisa kayak misalnya yaudahlah kalian follow di instagramnya atau misalnya kalian tahu lah dia sosoknya seperti apa mungkin alangkah lebih baiknya mungkin kalau misalnya kalian punya koleksi dengan dia tapi kalau pun enggak juga masalah gitu intinya kalian cari role model atau mentor untuk belajar ya gak cuma developer doang tapi di ilmu-ilmu lainnya juga berlaku dan buat teman-teman yang lagi belajar juga kalian harus pelajarin dasar terlebih dahulu sebelum terjun ke apapun ya mau jadi developer mau jadi desainer jadi nanti kalau kalian tiba-tiba dapat project atau misalnya mau bikin sesuatu kalian bingung dan kalian udah tahu dasarnya gitu dan disini juga kalau misalnya kalian latihan nanti pas udah bisa kalian mungkin bisa membuat sesuatu dengan studi kasus jadi istilahnya apa ya misalnya kalian mau bikin aplikasi ini mau belajar Laravel maksud saya jadi terus nantinya misalnya kalian pengen bisa bikin aplikasi ini yaudah kalian tentuin dulu nih studi kasusnya untuk apa misalnya saya mau ngebantuin toko sebelah punya website online gitu nah mungkin studi kasusnya bisa seperti itu atau mungkin kayak tadi ya studi kasusnya misalnya saya pengen ngebantuin orang-orang yang sekarang lagi pandemi yang kesulitan bisa saya bantu melalui aplikasi nah itu bisa juga dicontohkan seperti itu karena mungkin dengan kita belajar studi kasus ini mungkin salah satu cara paling tercepat untuk bisa belajar karena kalau misalnya kita belajar dengan studi kasus biasanya jadi bisa gitu dan kita juga bisa mulai dari hal kecil tapi konsisten nah kenapa harus dari mulai yang hal kecil dulu tapi harus konsisten karena percuma kalau kalian bikin besar tapi gak dilakuin secara konsisten sama aja gak beres gitu kan kalau misalnya cicil-cicil-cicil kerjaan kalian satu persen tapi tiap hari dikerjain akan lebih baik dibandingkan kalian ngerjain 20% tapi sebulan kemudian gak kalian kerjain jadi kalian harus mulai dari hal kecil tapi konsisten dan harus konsisten konsisten dan fokus saya tulis warna merah konsistennya itu karena ini penting banget dalam perjalanan kalian gak cuma developer doang tapi kalian selama hidup pun juga harus konsisten dan melakukan sesuatu dan mungkin buat teman-teman kebiasaan kita yang mungkin harus kita perbaikin ya jadi kalian harus cari terlebih dahulu ya kalau misalnya mau nanya sesuatu mau di group mau sama teman sendiri mau sama mentor kalian harus cari dulu ya misalnya masalah tersebut karena biasanya di internet itu udah banyak solving dari masalah kalian nah kalau misalnya udah bener-bener mentok baru kalian nanya gitu jadi jangan apa-apa dan nanya tapi gak mikir dulu sebelum nanya gitu nanti yang ditanya juga jadi males ya dan ini mungkin khususnya kayak misalnya kalau ke mentor kan mentor juga mungkin ada beberapa mentor-mentor yang mungkin waktunya gak sebanyak teman-teman jadi kan dia udah kesibukan sendiri langkah lebih baiknya kalau misalnya pas nanya kita udah research dulu ya sebelum memang bener-bener kita nanya ininya ya dari si yang mau kita tanyain nah ini juga mungkin buat teman-teman juga yang pengen mulai belajar khususnya untuk developer atau desain mungkin bisa ikutin beberapa kelas di BWA nah ini juga ada beberapa kelas gratis juga yang bisa kalian ikutin jadi buat teman-teman mungkin mikir wah mas saya mau beli kelas tapi uangnya gak ada ya gak apa-apa karena disini juga ada beberapa kelas gratis yang kalian bisa pelajari dulu jadi kalian bisa ikutin konstraternya dan itu gak dipingut biaya juga ya jadi buat teman-teman yang pengen mulai untuk bikin apa ya mungkin teman-teman pengen belajar coding atau desain kalian bisa salah satunya dari BWA ini dan disini juga kalau misalnya kalian udah belajar nih udah dapet ilmu dari kelas terus kalian bingung nih ilmunya mau diapain nah kita juga ada platform untuk sharing ini ya jadi kita tuh ada yang namanya pixel baby build with angka yang dimana ini kita bisa sharing desain-desain yang udah kita bikin nantinya juga kita harus di approve dulu tapi kalian bisa coba untuk submit-submit kalau misalnya kalian ada ilmu di bagian illustration atau desain dan ini juga kita punya satu situs juga untuk kompetisi kalau misalnya nih ilmu kalian pengen kalian aplikasikan ke reload project jadi kita juga ada beberapa challenge-challenge juga buat teman-teman kalau misalnya ada challenge misalnya dari perusahaan mana biasanya nanti akan muncul disini nanti juga akan ada hadiah dan nanti akan dipilih juga beberapa teman-teman yang qualified gitu jadi ini kalau dari kami ada dua itu ya teman-teman jadi kalian bisa belajar kalian juga bisa coba sharing desain atau UI dan kalian juga bisa ikut challenge-challenge dari BWA ini mungkin itu aja sih buat kali ini nah mohon maaf buat teman-teman mungkin tadi ada beberapa kekurangan juga dari materi ataupun dari secara teknis terima kasih teman-teman sekarang saya lempar lagi ke moderator kita di IT Clubhouse nah banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini jangan lupa saksikan video lainnya di channel youtube IT Clubhouse dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya selamat menikmati